Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Dalam program Sickness Challenge List building 6 hari Bangun database dan komunitas loyal Dalam bisnis Anda Pada video ini saya akan Bahas Inti dari semua Pembahasan kita di video-video sebelumnya Yaitu tentang List building Nah saya akan Buka dengan kalimat seperti ini Market tidak akan Membeli produk Yang tidak mereka ketahui Dan tidak akan membeli produk Dari orang yang tidak Mereka kenal Kalau itu di media sosial Berbeda dengan di marketplace Marketplace kenapa orang bisa Langsung beli-beli-beli Karena ada pihak ketiga yang menjamin Namun ketika kita sudah main sosial media Kita sudah main Email marketing Whatsapp marketing Itu tidak ada penjamin Di antara keduanya Sehingga market butuh yang namanya Kepercayaan Nah Inilah mengapa kita Sebagai digital marketer Kita harus paham Yang namanya Customer journey Kita tidak bisa memperlakukan Sosial media layaknya Marketplace Asal posting Asal kasih harga Ujung-ujung closing Itu mindset Itu mindset Yang newbie banget Itu mindset Yang Awang banget Kalau teman-teman masih melakukan Atau masih percaya dengan Masa seperti itu Yang penting Posting Kasih harga Lalu beri-i closing Atau mungkin Yang penting Posting Lalu Dikasih keempatan Ayo teman-teman Beli produk saya Nah Itu artinya apa Artinya Teman-teman Tidak mau bertumbuh Dan pengen Bisnisnya Dilintes zaman Gitu ya Pengen bisnisnya Dilintes oleh Perusahaan-perusahaan besar Dan memang Kompetitor kita Yang sudah bergerak Tengah sangat cepat Gitu Maka dari itu Untuk mendesain Customer journey Yang pertama kita butuhkan Adalah Mengumpulkan Database Customer kita Atau calon Customer kita Dengan cara Atau dengan media Yang namanya Lead magnet Apa itu lead magnet Lead magnet Adalah sesuatu Yang kita berikan Cuma-cuma Ke Market Ke calon market kita Atau Ke target Market kita Itu ya Supaya Mereka Merasa Puas Dan mereka Mau Dengan suka rela Memberikan Database Ke kita Database Berupa apa Berupa Nama Nomor Whatsapp Email Bahkan mungkin Problem yang sedang Dihadapi Ini penting banget Kalau teman-teman bisa menambahkan Ini problem yang sedang Dihadapi Oke ya Tapi yang terpenting Yaitu Yang penting Nama Atau email Ada Whatsapp Kenapa Kenapa kita harus memiliki Tiga Ini Tiga Jenis ini Database ini Karena dengan lama Kita bisa menyapa Target market Target market kita Dengan Lebih Dekat Misalkan Assalamualaikum Mas Yashim Selamat pagi Maka Mereka akan Wah Saya disahat dengan nama saya Berarti Dia memang benar-benar Kenal saya Itu yang ada Dalam penat Customer Dan apa Fungsi nomor Whatsapp Dan email Nah gini Nomor Whatsapp Dan email Ini merupakan Database Yang Mungkin Akan Bertahan Lama Karena Email ini Melikinya Google Dan Google Itu memang Menjadi perusahaan Terbesar Dan Bisa dipastikan Bahwasannya Ini akan Bertahan lama Dan email ini Juga digunakan Dalam Berbagai hal Dan Whatsapp ini Kenapa kita harus memiliki Whatsapp Karena Dengan Kita memiliki Nomor Whatsapp Mereka Kita bisa Mengkotak mereka Secara personal Dan akan terjadi Interaksi Nah inilah Fungsi dari email Nomor Whatsapp Dan nama itu sendiri Nah Oke Kita akan mulai Dari bagaimana Cara Men-design Lead magnet Langkah yang pertama Yang harus kita Pahami Dalam kita Men-design Lead magnet Adalah Kita harus Bisa membuat Target market Kita itu Penasaran Dengan Lead magnet Yang kita Buat Maka Tidak heran Jika ada Lead magnet Yang Tulisannya Hanya Kulua Gratis Misalkan Kulua Gratis Bagaimana Cara Mendapatkan 10 Pembeli pertama Dalam 1 bulan Sudah tidak Menarik Sudah tidak Sensasional Maka kita Bisa membuat Judul Seperti ini Headline Misalkan Inilah Penyebab Kenapa Anda selalu Gagal Causing Atau mungkin Inilah penyebab Kenapa Anda selalu Di PHB Ketika mau Transfer Nah Dengan judul-judul Seperti ini Mereka Akan Merasa Tersindir Wah Ini kan Gue banget Ini kan Aku banget Ini kan Yang aku Alami Selama ini Nah Itu Goal kita Ketika membuat Lead magnet Nah Sebenarnya Ada banyak banget Contoh-contoh Desain Lead magnet Dan Headline Tapi Ini salah satu Contohnya Seperti itu Kalau pengen Belajar Headline Lebih lanjut Bisa juga Baca di Kuisi Copywriting Atau Ikut Kelas Jago Nulis Iklan Oke Nah Ketika kita Sudah berhasil Mendesain Lead magnet Kita Maka Selanjutnya Yang kita Lakukan Adalah Tes Dan Ukur Apakah Lead magnet Yang kita Launching Itu Yang kita Luncurkan Yang kita Terbitkan Itu Benar-benar Benar-benar Bisa Mencokot Atau Benar-benar Bisa Menggait Database Banyak-banyaknya Ini Tolak Ukurnya Seperti ini Kalau Misalkan Lead magnet Kita Satu hari Hanya Bisa Mendapatkan Tiga Database Itu Artinya Apa Itu Artinya Lead magnet Kita Tidak Bekerja Tidak Bekerja Dengan Baik Maka Kita Ubah Lagi Strategi Lead magnet Kita Dan Strategi Promosi Lead magnet Kita Seperti itu Maka 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 Analisis Ternyata Kenapa Hari ini Cuma Dapat Database Ini Artinya Dipak Perfungsi Dengan Baik Maka Kita Analisis Dari Mulai Judulnya Apakah Judulnya Ini Benar-benar Membuat Market Penasaran Apakah Desainnya Ini Benar-benar Sesuai Dengan Tema Yang Akan Kita Berikan Apakah Media Promosi Kita Atau Media Distribusi Dipak Kita Kita Itu Sudah Bisa Menjangkau Ketarget Market Kita Secara Spesifik Ingat Ya Harus Spesifik Ketika Tidak Spesifik Maka Akan Sia-sia Untuk Menyebar Datang Itu Contoh Kasus Seperti Ini Contoh Kasus Ketika Kita Sudah Berhasil Membuat Lead Magnet Dan Berhasil Mendapat Database Market Akan Membeli Produk Kita Ketika Mereka Sudah Melewati Tiga Dapat Ini Yang Pertama Suka Yang Kedua Yang Pertama Tau Yang Kedua Suka Dan Yang Ketiga Percaya Tiga Dapat Ini Harus Diminik Market Tulu Tau Karena Kita Sudah Mengedukasi Mereka Suka Karena Kita Membuat Mereka Pertama Bisa Suka Dengan Karakteristik Kita Sebagai Penjual Atau Suka Dengan Produk Yang Kita Tawarkan Karena Itu Solusi Buat Problem Yang Dimiliki Oleh Market Dan Yang Ketiga Trust Trust Dengan Penjualnya Trust Dengan Produknya Percaya Tanpa Adanya Kepercayaan Maka Tidak Terjadi Transaksi Apalagi Transaksi Secara Online Dimana Orang Tidak Melihat Kita Tapi Mereka Suka Rila Transfer Uangnya Ke Kita Bukan Hanya Ratusan Bahkan Jutaan Nah Ini Yang Harus Kita Benar Benar Desain Bagaimana Orang Yang Tidak Pernah Bertemu Dengan Kita Tapi Bisa Percaya Dan No Transfer Minimal Ratusan Hingga Jutaan Bahkan Kalau Perkulungan Juta Itu Mereka Mau Transfer Ini Yang Harus Kita Benar Benar Desain Nah Oke Itu Ya Kalau Pengen Bajar Lanjut Bisa Langsung Beli Buku Least Building Blackbook Atau Ikut Kursus Online Least Building Mastery Oke Kita Lanjut Lagi Jenis Jenis Lead Magnet Jadi Ketika Kita Membuat Lead Magnet Tidak Certa Merta Harus Kita Membuat E-book Ada Banyak Jenis Lead Magnet Yang Bisa Kita Gunakan Misalnya Kita Membuat Video Exclusif Kita Membuat Tem Light Desain Kita Membuat Tutorial Kita Membuat Akses Komunitas Exclusif Atau Kita Mungkin Membuat Yang Namanya Discount Untuk Pemberian Pertama Atau Apapun Itu Yang Penting Apa Lead Magnet Itu Bisa Ngena Di Customer Kita Mungkin Itu Bisa Menjadi Gambaran Buat Teman Teman Semua Ketika Ingen Menjalankan Yang Namanya Lead Building Dengan Lead Magnet Dan Harap Dengan Adanya Lead Building Ini Teman Teman Bisa Dengan Mudah Melakukan Promosi Bahkan Kalau Perlu Kalau Butuh Uang Tinggal Mancing Mancing Dengan Broadcast Sekali Broadcast Langsung Dapat Cash Nah Seperti itu Oke ya Semoga Bermanfaat Kita lanjut Di video Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh